Saudara warga perbatasan memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan pertanian secara tradisional. Satgas Penanganan Karhutlah bersama Manggala Agni terus memantau pembukaan lahan pertanian di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dalam dua hari terakhir terpantau 18 titik api yang tersebar di sejumlah desa yang ada di kecematan Sekayam. Dan Ramil Sekaya Mayor ARM Duloh mengatakan Satgas Karhutlah bersama TNI Polri dan perangkat desa terus memantau dan mendata warga yang membuka lahan dengan cara dibakar. Musim kemarau akhir Agustus ini sempat meningkat jumlah titik api dua hari terakhir. Di pekan pertama daerah perbatasan sempat turun hujan menyebabkan titik api nihil. Kendati tidak ada pantauan titik api, Satgas tetap memaksimalkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Musimnya di wilayah Sekayam ada 18 titik hoskot. Apabila itu kami bersama-sama dengan konsep mendalami untuk melakukan patroli terhadap titik-titik hoskot yang ditemukan. Dan Ramil Sekaya Mayor ARM Duloh mengatakan hasil pemantauan di lapangan ada empat desa yang ditemukan titik api. Antara lain desa Engkahan, desa Kenaman, desa Bungkang, dan desa Balai Karangan. Masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran dalam kategori tidak terkendali karena bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih.